Kontribusi sawit dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahu gak sih bahwa hasil produk minyak kelapa sawit yaitu lipstick, sabun, sampo, minyak goreng, dan lain-lain. Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia lho sejak tahun 2006. Pada tahun 1990, area perkebunannya seluas 294,5 ribu hektare dan menjadi 14,3 juta hektare pada tahun 2020. Pada tahun 2018, tercatat sebesar 48,68 juta ton yang terdiri dari 40,50 juta ton cloud palm oil atau CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi yang berasal dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35 persen, perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5 persen, dan perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton atau 60 persen. Dari aspek lingkungan, kelapa sawit sebagai paru-paru ekosistem, kelapa sawit dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Setiap hektare, kebun kelapa sawit dapat menyerap 64,5 ton CO2 dan menghasilkan 18,7 ton O2 per tahun. Kebayang nggak sih, semakin banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia, jadinya bakal bagaimana? Dari aspek ekonomi, produksi kelapa sawit Indonesia mampu menyumbangkan devisa sebesar 20 juta miliar USD setiap tahunnya. Industri sawit sangat strategis dalam pengurangan angka kemiskinan yang ada. Setiap tahunnya, industri sawit juga berkontribusi sekitar 13,50 persen terhadap ekspor non-migas dan menyumbang sedikitnya 3,50 persen kepada produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dari aspek sosial, tenaga kerja yang terserap pada perusahaan perkebunan kelapa sawit sekitar 67 persen. Hal ini tentunya memberikan efek yang baik terhadap sektor sosial masyarakat. Bagaimana jika sawit dimusnahkan? Apa kabar dengan jaman dan perekonomian serta sosial dan lingkungan? Ya tentu banyak sekali hal-hal yang dapat dirugikan apabila sawit dimusnahkan dari segi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia tentu haruslah bangga dengan adanya kelapa sawit. Terima kasih, sampai jumpa.